Juhat seorang wanita di mana selain tabungannya dipakai untuk selingkuh, ternyata sang suami juga menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Mirisnya uang tabungan tersebut tadinya hendak digunakan untuk ibadah umroh, namun dengan tidak bertanggung jawabnya sang suami menggunakan uang tersebut untuk berbuat maksiat. Seorang wanita yang tidak diketahui namanya ini bercerita tentang kisah pilunya di kianati suami. Kisahnya yang memilukan ini dibagikan akun tiktok at umroh.u. Tabungan yang niatnya akan dipergunakan untuk umroh ke tanah suci digunakan sang suami untuk selingkuh. Dengan gigih, wanita itu selalu menyisahkan sebagian besar penghasilannya setiap bulan. Pengorbanan pun dilakukan, ia rela makan seadanya dan menahan keinginannya untuk jajan demi menabung. Bertekad kuat, wanita itu tidak mau memakai tabungan umroh untuk urusan lain, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Suatu saat, wanita itu bercerita pada suaminya tentang tabungan umroh. Wanita itu pun mengajak sang suami ikut nabung agar bisa melakukan impian bersama. Alih-alih dapat dukungan, sang suami malah selalu memaksa mau pinjam uang setelah tahu istrinya mempunyai tabungan. Awalnya, wanita itu meminjamkan uang dari tabungannya, tapi lama kelamaan ia kapok karena uang tersebut tak pernah dikembalikan. Pak Sutri ini jadi sering bertengkar apalagi jika istrinya tidak mau meminjamkan uang. Suatu hari, sang suami tiba-tiba mengungkap hal mengejutkan. Ia bercerita bahwa ia terkena musibah bisnis bersama tiga orang temannya. Mereka perlu uang puluhan juta untuk mengganti kerugian kepada seseorang. Ternyata, uang tersebut digunakan untuk senang-senang bersama wanita lain alias selingkuh dan juga mabuk-mabukan. Aib lain terbongkar, sang suami ketahuan korupsi hingga ratusan juta di kantornya. Uang tersebut digunakan untuk main dengan wanita lain.